Pemirsa diduga kurang berhati-hati saat berkendara Mobil yang ditumpangi pasangan suami istri Ringsek setelah terdabak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu Di Kelurahan Kelatak, Banyuangi, Jawa Timur pada Rabu Siang Meski tak ada korban jiwa dalam musibah ini Namun pengendara mobil harus dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka Pemirsa, video rekaman kamera pengawas ini merekam detik-detik Terjadinya kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu Di Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuangi, Jawa Timur pada Rabu Siang Mobil warna silver yang dikendarai pasutri bernama Heru Setiawan dan Sumiati Warga lingkungan Sukowi di Banyuangi ini Tertabak kereta api pandan wangi, relasi Banyuangi-Jember Saat akan menyebrangi perlintasan kereta api Karena benturan ini membuat mobil korban terpental ke arah selatan sejauh 5 meter Tabrakan ini membuat kendaraan bingsek Beruntung nyawa korban masih bisa tertolong Setelah kereta berhenti oleh warga sekitar Kedua korban langsung dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit Untuk mendapatkan pertolongan medis Diktahui sang istri yang duduk di sebelah kiri Tak sadarkan diri karena terluka dan syok akibat tabrakan Sementara kendaraan yang riset tak bisa langsung dievakuasi Karena posisi kendaraan terhenti tepat di atas gorong-gorong Setelah menabrak yang CCTV Ecelakaan ini terjadi saat mobil bernomor polisi P1051VC Melaju dari arah barat ke timur Diduga karena kurang berhati-hati saat mengemudi Pengedara mobil tetap melaju saja untuk menyeberangi perlintasan kereta api tanpa palang pintu Namun naas saat menyeberangi rel Kereta api pandan wangi melintas dari arah utara Dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan pun tak dapat terhindarkan Akibat kecelakaan ini selain mengakibatkan korban luka Juga mengakibatkan kerugian material hingga puluhan juta rupiah Kasus kecelakaan kereta api ini masih ditangani tim Satlantas Polresta Banyuwangi Kurang lebih 100 meter Saya teriak sama teman saya ini Waduh mobil itu kena Begitu kereta sudah lewat Tahu-tahu sudah banyak orang gitu Ternyata kena mobil itu sudah Kondisi korbannya seperti apa tadi Pak? Kondisi korban, korban dua yang perempuan Tidak sadarkan diri yang laki masih sehat Cuma tidak bisa jalan di bopong sama masyarakat Suami istri apa gimana Pak? Suami istri Orang mana katanya Pak? Saya tanya tadi itu keluarga dari Sasatani Argomuro Pak informasinya rimnya blong apa gimana Pak? Tidak, tidak blong itu Cuma nyelonong dia Dari Banyuwangi Jawa Timur Tim Liputan Banyuwangi 1 TV Melaporkan Selamat menikmati Pidak terima kasih telah menonton ya 付 kepada-k OLI Kembali Sama kekak Kodoh Tidak Kodoh 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 Terima kasih.